Intro Selamat datang Sebelum anda nikmati bayangan berikut Silahkan klik like, subscribe Dan klik notification bell Drama Mahkamah Konstitusi Upaya menghapus air mata Dari kekalahan Bill Press 2019 Gugatan Kubu Prabowo ke MK semakin lucu Materi-materinya terlihat sangat tidak serius Mereka seperti mencari-cari kesalahan Bukan berusaha membuktikan bahwa telah terjadi Salah hitung ataupun kecurangan yang masif Yang dipermasalahkan malah hal remeh temeh Mulai dari tuduhan Kiai Ma'ruf Komisaris BUMN Ini mestinya harus dikalkulasi dan diprotes Saat pendaftaran ke KPU sebagai jawabres Memprotes Jokowi yang mengajak pendukungnya Memakai baju putih Sampai urusan biaya kampanye Jokowi Yang memang ada soal hasil penghitungan suara yang mereka permasalahkan Tapi tak ditelaporannya Layaknya mahasiswa yang kebelet menentaskan PR-PRnya Semua suara Prabowo di semua wilayah dipertahankan Disesuaikan dengan KPU Sementara suara Jokowi dikurangi Sehingga muncullah kesimpulan Bahwa Prabowo menang 52% Beberapa hari terakhir ini media kita dibuat ribut Dengan isu-isu yang dilimparkan oleh Kupu Prabowo Sehingga tanpa sadar kita terjebak Dalam arus opini oposisi Suasananya seolah-olah masih kampanye Dan nampaknya Beberapa dari kita lupa bahwa Pilpres sudah usai Jokowi sudah menang Karena saking sibuknya melawan narasi hoax Dan provokasi Kuku Prabowo Prabowo yang kalau lagi Hari ini berhasil memanaskan suasana Seolah-olah Pilpres belum usai Prabowo dan Sandiaga Yang melarang anak buahnya untuk melakukan demo Justru terdengar seperti sedang mengajak pendukungnya Untuk kembali turun ke jalan Logika kampret Memang begitu Apa yang diucapkan Selalu berbanding terbalik Dengan kenyataan Pernyataan-pernyataan provokatif dan hoax Yang dilakukan oleh Kupu Prabowo Di panggung Mahkamah Konstitusi Sebatas asal rame Pokoknya publik membicarakannya Yang penting masyarakat lupa Kalau Prabowo sudah kalah Apa tujuan mereka melakukan ini semua Sejatinya mereka sedang menghibur diri Menghapus luka dan kesedihan Akan kekalahan yang terulang kembali Jelas tidak mudah untuk kalah oleh orang yang sama Jokowi lagi Jelas tidak mudah untuk menerima kekalahan Setelah berbulan-bulan kampanye Bahkan melakukan ikhtiar melanggar hukum Seperhoax dan ketakutan Biaya kampanye sudah dilontorkan Satu triliun untuk sekedar Tanda tangan persetujuan PAN dan PKS Agar Sandiaga diterima sebagai cawapres Belum lagi biaya lain-lain triliunan rupiah Tapi ternyata ujung-ujungnya kalah lagi Rakyat pasti tertawa nyaring Bagaimana tidak Prabowo melakukan hat-trick Satu-satunya orang Indonesia Yang kalah dalam tiga kali pilpres Secara berturut-turut Masa gak lucu Maka untuk membungkam tawa dan tatapan sinis tersebut Dilakukan provokasi dan propaganda Dibuatlah kerusuan Dibuatlah hoax dan tuduhan Supaya publik ikut membicarakan Supaya publik lupa kalau Prabowo telah kalah Tujuan lainnya Mereka sedang menaikkan posisi tawar Bergering power Kaributan demo dan kerusuan yang mereka lakukan Sejatinya untuk mengirimkan pesat Bahwa mereka ini penting untuk diajak koalisi Mereka punya masa Punya strategi Dan bahkan punya tim yang siap melakukan kerusuan dan pembunuhan Terhadap target-target yang sudah ditentukan Kalau Jokowi tidak mau bernegosiasi Atau mengajak koalisi Mereka bisa lakukan kerusuan yang berujung kudeta Namun mereka tidak paham Bahwa harga untuk sebuah hiburan tersebut sangatlah mahal Hari ini publik melihat bahwa Gerindra adalah partai bermasalah Partai yang ambulannya membawa batu untuk dilimparkan ke polisi Dan buruknya biaya ini harus mereka tanggung sendiri Karena PKS sudah cuci tangan PAN juga sudah diam-diam lakukan negosiasi Demokrat malah secara terbuka mengucapkan selamat kepada Jokowi Jadi sebenarnya mereka sekarang dalam posisi memprihatinkan Menghadapi kegalahan yang menyakitkan Ditinggal kawan-kawan koalisi Dan citranya sudah sangat buruk sekali Di sisi lain Dalam kerusuan satu persatu dibuka Kasus hoak Ratna Sarumpahit pun semakin hari ada perkembangan Meski tak terlalu signifikan Dua kasus ini Ratna dan kerusuan Sudah sangat cukup menghabisi orang-orang Gerindra dan Prabowo sendiri Kalau hukum benar-benar mau ditegakkan Prabowo harus masuk penjara Karena telah terbukti secara sah Disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia Bahwa dia telah ikut menyebarkan hoaks Dan melakukan propaganda Sarumpahit Sementara kasus kerusuan Kalau terus ditelusuri Pasti juga akan sampai pada Prabowo Tapi pada akhirnya Sebagian kita nampak tidak sadar Masih terfokus ke MK Padahal itu hanya hiburan belaka Selisih 17 juta suara Tak akan bisa dibalikan dengan bukti sebanyak apapun Jadi mari berbahagia Rayakan kemenangan ini Jangan sampai lupa kalau Pilpres sudah selesai Dan kita sudah menang dua digit Begitulah Kura-Kura Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton